Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Jumpa lagi dengan kusapanya, nyan! Dan pada video teori hari ini kita akan membahas sebuah game imut lainnya yang belum lama ini viral di seluruh dunia yaitu game Cooking Mama Cookstar Siapa sih disini yang belum tau game Cooking Mama? Yap, game masak-masakan yang kita kenal dari dulu ini ternyata memiliki sebuah game baru loh yang bernama Cooking Mama Cookstar dengan resep baru dan fitur game yang lebih bervariasi membuat game ini siap kemanik kamu di rumah aja resep yang dihadirkan pun ternyata resep makanan yang pernah hits di Instagram loh seperti roti bakar unicorn ini dan game ini juga tidak tanggung-tanggung menyuguhkan fitur baru yang unik diantaranya adalah pada game ini kamu bisa tata atau plate di hidangan kamu sendiri loh Wow, ditambah dengan filter-filter lucu dan keren ini siap membuat hidangan kamu semakin Instagramable Wow, ya meskipun bukan makanan asli sih tapi game ini siap aja di kamu masak di rumah oh iya hampir lupa versi digital dan versi fisik game Cooking Mama ini sebenarnya sudah dirilis pada akhir bulan Maret yang lalu loh tapi jika kamu berniat untuk membelinya sekarang maaf mengecewakan kalian karena gamenya entah itu bentuk fisik ataupun digital sudah hilang dari situs resmi dan GameStop di seluruh dunia menurut informasi yang beredat, sebenarnya beberapa jam setelah perilisan game Cooking Mama Cookstar ini game langsung dinyatakan hilang di berbagai negara entah itu di toko ataupun di situs e-shop Nintendo bahkan tidak ada konfirmasi apapun dari pihak pengembang game Cooking Mama ini seakan-akan mereka sengaja menutup mood mereka dan merahsiakan kasus ini agar orang-orang di seluruh dunia tidak mempermasyarakannya tapi ternyata langkah yang mereka ambil itu merupakan langkah yang benar-benar salah dan malah sebaliknya para penggambar yang mereka pikir akan melupakan masalah itu malah melakukan hal sebaliknya yaitu malah menjadikan masalah itu sebagai trending topic di seluruh dunia dengan berbagai rumor yang tersebar di internet hal itu menjadikannya lebih cepat untuk dikenal sebagai game yang penuh misteri apakah kalian penasaran? tonton sampai habis ya dan mari kita mulai kupas tuntas kejanggalan yang sedang viral tentang game ini satu persatu oke kita mulai dari mana ya? meskipun isu ini masih terbilang baru tapi ternyata setelah diterus-terus lebih lanjut ternyata banyak sekali hal yang harus kita kupas tentang game Cooking Mama Cookstar ini rumor-rumor yang beredar diantaranya adalah penambang cryptocurrency yang menggunakan switch sebagai perantara isu lain juga mengatakan bahwa game ini bisa menyebabkan konsol switch penggunanya cepat panas dan dapat menguras baterai konsol dengan sangat cepat hingga mengakibatkan kerusakan pada konsol dan juga ada rumor yang mengatakan bahwa game mengharuskan kita untuk berada dalam keadaan online setiap saat karena game akan mencuri informasi pengguna sungguh mengejutkan bukan? game yang baru rilis dan langsung ditarik setelah beberapa jam kemudian ini langsung menimbulkan isu-isu yang beragam jenisnya tapi mari kita bahas saja satu persatu dimulai dari rumor tentang permainan yang menambang cryptocurrency menggunakan switch isu ini kemungkinan besar berasal dari siaran vers Februari 2019 lalu dari salah satu penerbit game ini yaitu Planet Entertainment yang mengumumkan game baru itu akan menjadi yang pertama untuk mengintegrasi teknologi blockchain pada konsol setelah mendengar kata blockchain apa kalian tahu apa artinya itu? menurut ekrug media, blockchain adalah blockchain adalah sistem penyimpanan data digital berisikan catatan yang terhubung melalui kriptografi teknologi blockchain kini telah dimanfaatkan oleh berbagai sektor salah satunya untuk transaksi mata uang kriptolo seperti bitcoin yep, mendengar kata blockchain untuk mata uang kripto atau uang digital seperti bitcoin membuat orang-orang mulai berpikir bahwa game ini ternyata menambang uang digital pemain tanpa mereka sadari dan ternyata pendapat itu langsung dibantah oleh salah satu anggota tim developer game yang memberikan respon kepada screen rate yang dikutip dari situs game broad yaitu berikut kutipannya pernyataan soal cryptocurrency hanyalah basa-basi semata kepala studio planet entertain mentahu sangat sedikit akan hal itu dia hanya menggunakan kata-kata mewah saat perserilis untuk menarik perhatian calon investor yang senang akan hal semacam itu jadi ya game ini memang menggunakan blockchain tapi penggunaannya bukan untuk menambang cryptocurrency melainkan untuk memastikan transaksi aman dan melindungi data hak cipta pemain selain itu Nintendo Switch juga tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pemrosesan untuk menambang cryptocurrency jadi tidak masuk akal meletakkan software penambang itu disana jelas ya rumor lain juga menyebutkan bahwa game itu dapat menyebabkan konsol switch cepat panas dan menguras baterainya dengan sangat cepat dan penggunaan sistem online-nya membuat orang-orang kembali percaya kepada rumor cryptocurrency dan jawaban akar masalah ini masih berada pada bantahan anggota tim developer sebelumnya yang dikutip dari situs game broad yang mengatakan untuk masalah Crash Overhead itu dikarenakan game dibuat dengan Unity bagi banyak anggota tim yang kerjakan game ini sebagai game pertama mereka game ini memang bukan produk yang terbaik tetapi setidaknya lulus review dari Nintendo dan Sony tak mungkin semacam crypto mining dapat lulus tes tersebut saya juga ragu orang-orang yang berada di 1P Publisher dapat melakukan hal itu ya jadi kemungkinan besar game mengalami Crash atau Overhead itu disebabkan oleh game yang terbuat dari Unity dan ada juga yang menyebutkan bahwa konsol yang memang dipakai terlalu lama dan juga akibat sistem DRM yang memakai sejumlah besar internet sebenarnya memiliki tujuan utama yaitu untuk memeriksa informasi agar dapat diotentikasi dan melindungi data hak cipta pengguna oke mungkin cukup sekian pembahasan akan isu-isu yang beredar dan telah menjadi trending topik di seluruh dunia ini dan mari kita ke pembahasan akhir yang mungkin sudah kalian tunggu-tunggu yaitu alasan mengapa game ini menghilang beberapa jam setelah perilisannya padahal sudah kita ketahui bahwa game ini tidak memiliki crypto mining atau apapun yang merugikan pemain diawali dengan adanya miskomunikasi antara pihak penerbit, game pengembang dan pemegang IP menjadikan game ini sedikit bermasalah dan ternyata masalah ini menjadi fatal dikarenakan pihak Planet Entertainment yang tanpa diduga merilis game di luar perintah dari pemegang IP dan pengembang game Cooking Mama ini dikatakan bahwa Planet Entertainment LLC merilis game Cooking Mama yang sebenarnya belum sah dan melanggar kontrak mereka dengan Office Create dan untuk rincian akan masalah ini sebenarnya sudah dipublikasikan oleh pihak Office Create atau bisa dibilang pemilik game Cooking Mama itu sendiri di situs web resminya yang menyatakan pada bulan Agustus tahun 2018, Office Create Planet berlisensi untuk mengembangkan game Cooking Mama Cookstar untuk Nintendo Switch tanda merk dagang sayangnya, kualitas game build gagal memenuhi standar yang diharapkan dan pantas untuk pelanggan kami Office Create menolak berbagai macam kekurangan yang mempengaruhi keseluruhan rasa, kualitas, dan konten game namun, meskipun secara kontrak diwajibkan untuk memperbaiki kekurangan yang diidentifikasi dan mengirimkan kembali permainan yang diperbaiki untuk persetujuan Office Create Planet melanjutkan untuk melepaskan Cooking Mama Cookstar tanpa mengatasi semua penolakan dan tanpa persetujuan Office Create yep, jadi singkatnya alasan sebenarnya game ini hilang secara mendadak itu disebabkan karena pihak Planet Entertainment yang melanggar kontrak dan secara diam-diam merilis game Cooking Mama Cookstar di pasaran melihat hal itu, Office Create langsung menghubungi pihak Nintendo untuk sesegera mungkin menarik seluruh game itu di pasaran entah itu versi digital maupun versi fisiknya belum cukup sampai disana, ada informasi yang beredar mengenai Planet Entertainment atau distributor Eropanya telah mempromosikan game Cooking Mama untuk versi PS4 apalagi Office Create ini sebenarnya belum memberikan lisensi kepada Planet Entertainment atau entitas yang lain untuk membuat game Cooking Mama untuk PS4 jangan lalu lisensi, Office Create sendiri tidak terlibat dalam pengembangan game Cooking Mama, PS4, apapun dan Office Create pun menyatakan pada tanggal 30 Maret 2020, Office Create memberitahukan tentang penghentian segera lisensi karena pelanggaran materi yang disengaja dilakukan oleh Planet Entertainment dari kontrak lisensi terlepas dari pemberitahuan tersebut, Planet Entertainment terus mengiklankan dan menjual versi Cooking Mama Cookstar yang tidak sah di situs webnya dengan sengaja melanggar hak Office Create sampai saat ini, Planet belum mengkonfirmasi status versi PS4 tanda merk dagang yang tidak sah itu Yap, meskipun lisensi untuk Planet Entertainment sudah dicabut untuk pengembangan game Cooking Mama tapi informasi yang beredar akan adanya game Cooking Mama untuk versi PS4 yang sedang dikembangkan oleh Planet Entertainment ini membuat Office Create melakukan langkah selanjutnya yaitu mereka sedang mengevaluasi semua tindakan yang dilakukan oleh Planet Entertainment untuk melindungi para pelanggan hak kekayaan intelektual dan tentunya seri game Cooking Mama ini tidak hanya Office Create yang marah akan hal ini ternyata pihak Planet Entertainment juga marah kepada pihak Office Create karena mereka telah mengeluarkan banyak uang untuk merilis game Cooking Mama Cookstar ini dan dengan mudahnya, Office Create menariknya membuat Planet Entertainment menuntut Office Create wow, sumber cekcokan yang sangat luar biasa antara Office Create dan juga Planet Entertainment wah, tak terasa waktu begitu cepat dan video ini juga sudah cukup panjang jadi mari kita sudahi di sini like video ini jika kamu suka atau merasa informasi ini berguna komen di bawah untuk request game apa yang akan kita bahas selanjutnya atau pendapat apapun silahkan komen di bawah dan siapa usahakan akan membahas komentar kalian share video ini siapa tahu teman-temanku belum tahu akan hal ini dan terakhir jangan lupa subscribe dengan mengaktifkan loncengnya agar dapat informasi update terbaru dari channel sepanjang ini terima kasih telah menonton sampai habis semoga bila video ini jauh dari kata sempurna sampai jumpa lagi di next video nyauh selamat menikmati sub indo by broth3rmax